Saudara jelang pemotongan hewan kurban, seekor sapi mengamuk. Kali ini sapi yang akan diikat ke pohon berontak hingga akhir tercebur ke kolam. Bobot sapi yang mencapai 600 kg membuat evakuasi berjalan sulit. Berbagai macam cara dilakukan oleh petugas Damkar untuk mengevakuasi sapi dari sebuah kolam sedalam 3 meter di Sleman, Yogyakarta Sabtu malam. Bobot sapi yang diperkirakan mencapai 600 kg ini membuat petugas kesulitan. Setelah satu jam, upaya petugas bersama warga akhirnya berhasil. Sapi yang diikat kemudian ditarik dan didorong hingga bisa keluar dari kolam. Diketahui sapi yang rencananya akan dikurbankan terjatuh ke dalam kolam. Akibat berontak usai diturunkan dari mobil. Woyudiono melaporkan dan Sleman Dara istimewa Yogyakarta.